Sudah keluar, maka proses yang ada dalam kurikulum pun berubah. Tahun ini sudah mulai dicoba dipakai oleh pemerintah, digunakan dalam soal-soal ujian nasional. Sehingga, muculah permasalahan yang ada di dunia maya, para siswa mengeluhkan betapa sulitnya soal ujian nasional, terutama matematika. Banyak siswa yang mengatakan, oh itu soal yang dikeluarkan tidak sesuai dengan SAR, tidak sesuai dengan isi-isi dan lain sebagainya. Padahal soal itu sesuai, hanya saja sistemnya sudah berubah. Kalau dulu kita melihat di dalam penilaian itu ada yang namanya soal itu yang mudah, sedang sulit, maka untuk kurikulum 2013, itu istilah itu sudah dihilangkan. Diganti dengan lot, muat, dan hot. Nah, soal-soal tipe hot inilah yang dimunculkan pada ujian nasional kemarin. Itu pun kadarnya baru 10%. Nih, hot, high order thinking. Ini yang menjadi perubahan mendasar pada kurikulum K13 edisi 2017. Revisi 2017. Maka di dalam RPP terjadi sebuah perubahan yang mendasar. Sedikit perubahan, tidak banyak terjadi perubahan. Intinya terjadi perubahannya pada sistem penilaiannya. Nah, inilah yang diharapkan untuk mulai dipakai di sekolah-sekolah untuk membiasakan siswa berpikir tingkat tinggi. High order thinking adalah berpikir tingkat tinggi yang menggunakan penawaran. Tapi yang perlu dicatat adalah bukan berarti soal itu sulit. Itu yang perlu dikatakan selalui. Ya, soal itu Anda dicepacu untuk berpikir yang lebih, menarang. Tapi bukan berarti soal itu sulit. Makanya istilah mudah, sedang, suka atau sulit itu, itu dihilangkan. Mungkin karena kita belum terbiasa. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. High order thinking atau proses berpikir secara tingkat tinggi. Apakah high order thinking? High order thinking adalah kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat. Menyatakan kembali atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Ini. Apakah high order thinking? Itu yaitu suatu transfer satu konsep ke konsep lainnya. Jadi kalau dalam RPP kita itu menggunakan C-nya C1, baru pada proses mengetahui, menjelaskan, maka C1 itu harus di-transfer kepada C3. Kalau C1 itu dia soalnya nanti ketemunya masih low. Low order thinking. Naiknya satu tingkat menjadi mod, middle. Kalau bahasa kita terus sedang. Maka naik ke C3, dia sudah menggunakan istilah high. Memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda, menggunakan informasi, dan lain sebagainya. Jadi intinya berarti ini Bapak Ibu. Saya kalau nerangin pengertiannya malah nanti kita bingung. Ini aja yang kita bahas. Langsung aja. Nah, karakteristik soal heart. Ini, ini, intinya di sini nanti. Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek mengingat dan memahami. Meminimalkan. Ya. Aspek mengingat dan memahami. C1 dan C2nya diminimalkan. Itu tadi, kalaupun dia dalam indikator pembelajarannya dia C1, maka dalam indikator soal yang dari C1, kalau memang dia bisa di tingkatkan ke C3, maka harus di tingkatkan ke C3. Bagaimana nanti? Nanti ada contohnya. Saya buatkan contoh. Nah ini. Standar level kemampuan. Ini yang C1, level 1. Beserta didik memiliki kemampuan standar minimum dalam menguasai pelajaran. Level 2-nya, beserta didik memiliki kemampuan aplikatif, baru aplikasi saja. C3-nya inilah yang dikatakan high. Beserta didik memiliki kemampuan penawaran dan logika. Kita lihat contoh soalnya. Ini tipsnya. Nah ini contoh soalnya. Contoh ini soal fisika. Dalam soal ini, eh baru melekut pemahaman. Kenapa? Karena di sini cuma ditanyakan. Perhatikan gambar listrik berikut. Agar L1 dan L2 menyala, saklar S harus disambungkan dengan batang yang terbuat dari nalarga. Kalau listrik berpunyambung pakai apa? Pakai kayu nyambung enggak. Pakai besi nyambung enggak. Pakai plastik nyambung enggak. Nah, anak cuma tahu itu saja. Ini baru C1. Dia cuma paham saja. Oh, ternyata jawabannya besi. Ya, Pak ya. Besi kalau kayu, kaca, pasti kan nggak nyambung listrik. Paham. Ini baru C1. Nah, dari C1 ini gimana? Naik dikit. Jadi ini ke C2 maksudnya. Kayak megel. Nah, diubah. Pembahasannya sama. Diubah. Pada keadaan saklar S dibuka seperti gambar, keadaan lampu yang lampu-lampu yang benar adalah Nah, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Pada keadaan saklar S dibuka, keadaan lampu yang hidup maksudnya, yang mana? Yang benar keadaannya yang mana? ketika ini S dibuka yang benar yang mana pernyataan ini? L1 dan L2 menyala? Ya, lihat. Nah, ini udah anak-anak sudah diajak untuk menerangkan. Kalau kira-kira saya buka, oh ini L1 hidup nggak? Putus. L2 hidup. Karena L2 nggak ada pengaruh dengan S. Ini guru fisika ini seharusnya yang narangin. Tapi kami kemarin ngebahasnya di warnanya umum. Yang kebunatnya belakangan. Gitu ya. Tidak ada pengaruh.